Halo pagi, hari ini sudah hari ketiga, kita memilih pimpinan trip, dan hari ini kita sedang menuju Tien Tse, Tien Tse, Tien Tse itu danau yang di atas gunung, asalnya itu merupakan apa? Danau yang terbesar di China, selalu ada keterangan lebih lanjut mengenai danau Tien Tse ini Lagi pagi, kita duduk di hotel, ditanggipan, terus disama dia ada-ada ditayangkan Jadi, ini sudah lama sekali, gunungnya meletus, jadi satu danau di atas gunung, jadi tinggi sekali Nanti kita mau naik ke langkot, berapa orang, mau ke kecil, nanti kita naik ke atas Dan juga saya dengar di sana iklimnya juga berubahnya sangat cepat, kadang bisa hujan, kadang juga bisa turun salju Karena permukaannya tinggi, 2.000 meter ke atas, makanya sering tertutup oleh sebuah kaput kawan ya Jadi ya mudah-mudahan hari ini kita bisa kelihatan jelas Tadi kita dengar dari penjelasan hurganya, menuju ke sana juga medannya juga cukup seru juga ya Nanti coba kita lihat Dan juga air di danau Tien Tse ini juga mengandung banyak mineral Keren, karena itu gunung campai itu, tangannya itu kaya dengan mineral Nah, itulah ginseng kita kenapa ditanggip di gunung campai ini Karena dia aliri oleh air yang kaya dengan mineral itu Oke, nanti kita update lagi, kita saat ini masih di dalam bis Untuk menuju ke tempat, apanya ya, api itu maksudnya ya Oke, bye-bye Bye Sampai jumpa 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 selamat menikmati Terima kasih Terima kasih Terima kasih